Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempu yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Atta. Merdeka, satu kata yang membakar jiwa korsa, ribuan jiwa melayang. Demi terwujudnya satu kata, merdeka. Kini, Indonesia bisa bernafas lebih lega, tanpa penjajahan di atas dunia. Apa kita sudah merdeka dari bahagia yang fana? Tanyakan pada dirimu, apakah kita sudah dapat bahagia yang kekal, atau justru bahagia yang semu? Kupikir, punya mobil mewah bisa bahagia. Kupikir, punya duit banyak bisa bahagia. Ternyata, itu semua tidak menjamin. Ya, walaupun bisa, tapi cuma sementara. Aku beranggapan bahwa berharap ada dunia yang bisa bahagia. Tapi, ternyata tidak. Justru, ada kecewa yang menunggu. Ternyata, setelah ku pelajari lebih dalam, sifat dunia itu sementara, akhirat selama-lamanya. Lalu, bahagia itu ada di mana? Aku menemukan sebuah ayat dalam Al-Quran yang berbunyi, Ternyata, bahagia yang kita cari selama ini, katanya ada pada Allah. Bisa kusimpulkan, bahwa bahagia yang sesungguhnya, ada pada taat. Karena, hanya dengan ketaatan, kita bisa dapat bahagia. Hanya dengan ketaatan, yang dapat mengundang Allah, menurunkan bahagia. Tapi, apakah semua orang menjadari hal itu? Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!